Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa rahmatillah Ada empat titik momen menjadi hijabah doa kita Ada empat momen di waktu kita melaksanakan dan mengamalkan kerinduan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada empat momen di kala kita melaksanakan solat dan kita mendapatkan terkabunnya doa kita Allahu akbar walillah ilham Empat momen ini teramat sangat berkaitan dengan peranan daripada posisi terciptanya zahir kita Pertama Doa kita dikabunkan Allah subhanahu wa ta'ala di kala kita melaksanakan solat adalah pertama dalam keadaan kita berdoa Dalam keadaan berdiri Berdiri kita membentuk huruf alif Alif itu zat Allah subhanahu wa ta'ala Maka peranan tertinggi dalam profil zahir kita adalah nurzat Allah yang berada di area kepala kita Peranan tertinggi adalah dimak otak kita di belakang Kemudian alam hampa yang menjadi sumber efisentrum segalanya itu berada di umum-umum Turun ke dimak otak kita di belakang Kemudian menuju ke depan Pada penglihatan, pada pendengaran, pada penciuman, dan pada mulut tulisan bicara kita Lalu kalau dikasih kasaf Maka terpampanglah Didahi Sebagai gambaran alam semesta raya mayapada Maupun alam huayb Tercipta semua alam ciptaan Allah Itulah tertonton dan akan ditontoni oleh kita Pada didahi kita Maka pada saat kita berdoa dalam keadaan berdiri InsyaAllah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Karena teramat sangat dekat antara hamba Yang sedang nebur dan fana di dalam zat Allah Peranan tertinggi daripada nurzat Allah Peranan tertinggi daripada wadag fisik ciptaan Allah ini Yang terkhusus berada di area kepala Peranan daripada elemen-elemen Hubun-hubun kepala Turun ke dimak otak belakang Kemudian ke depan Mata, telinga, hidung, mulut Lalu terpampanglah gambar itu pada dahi Kemudian pada momen yang kedua Diijabah juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atas doa kita Dikabulkan pula Allah subhanahu wa ta'ala ini Kepada kita ketika kita berminta Atau kita memohon Ketika kita berdoa Pada saat kita ruku Lalu peranan apa Di saat ruku itu sehingga Momen ini menjadi momen ijabah Momen terijabahnya doa kita Peranan Nur Muhammad yang ada di tulang sulbi kita Bergerak Turun ke kemeruan Kemudian naik ke perut Maka insya Allah Peranan daripada Nur Muhammad yang di tulang sulbi inilah Peranan daripada cahaya Muhammad yang berada di kemeruan kita Berada di cahaya mani Berada di cahaya perut Di dalam perut kita Di balik perut kita Akan berperanan Menjadi terijabahnya doa kita Kemudian momen yang ketiga Pada saat kita sujud Dikala kita sujud juga menjadi momen terpenting Di ijabahnya doa kita Di Allah subhanahu wa ta'ala Terkebunnya doa kita Mengapa? Karena pada sujud ini Peranan zahir adalah sama Seperti waktu kita berdiri Semua terkumpul pada ubun-ubun kepala Ke otak belakang Kepandangan mata Kemudian telinga Kepembicaraan bulut lidah perkataan ini Maka Nurzat Allah berperanan Teramat sangat penting Dan teramat sangat dekat Karena Nur Muhammad yang ada di sulbi Telah nebur dan fana Di dalam kepala Ubun-ubun kepala Nurzat Allah Nur Muhammad telah nebur dan fana Di dalam Nurzat Allah Maka terkabulah doa itu Kemudian momen yang terakhir keempat Adalah pada saat duduk Di antara dua sujud Duduk tahiyat kita Baik tahiyat awal Maupun tahiyat terakhir Insya Allah Pada saat kita duduk Maka peranan tertinggi Adalah Nur Muhammad Yang ada di tulang sulbi Sama seperti Kita posisi ruku Jadi Alif Ha Mim Da'al Posisi kita berdiri seperti Alif Kita ruku seperti Ha Kita sujud seperti Mim Kita duduk di antara dua sujud seperti Da'al Duduk di antara dua sujud seperti Da'al Maka empat momen Terijabahnya doa kita Terkabulnya doa kita Di Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha baik Ini Ada dua momen yang sama Peranan daripada Nur Muhammad Yang ditulang sulbi Dan ada dua momen yang sama Peranan daripada Nur Muhammad Nurzat Allah Yang ada di umun-umun kepala Ketika kita berdiri seperti Alif Maka peranan terkabulnya doa kita Karena laburnya Nur Muhammad Di dalam Nurzat Allah Dan peranan ini sama Pada saat kita sujud Yaitu Nurzat Allah Dan Nur Muhammad Telah berkolaborasi Nur Muhammad telah fana Di dalam Nurzat Allah Peranannya adalah Nur Muhammad Yang berada di umun-umun kepala kita Kemudian Nur Muhammad Yang ada di tulang sulbi Ada dua momen yang sama Mereka berperanan Yaitu pada saat kita ruku Dan pada saat kita duduk Di antara dua sujud Insya Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad Aras Allah Aras Muhammad Tubuh Allah Tubuh Muhammad Nur Allah Nur Muhammad Indahnya perjalanan Diribayatkan oleh para Murobi Mursid Diribayatkan oleh Datuk Baginda Nabi Muhammad salli Dihadiskan Diserdakan oleh Rasulullah Al-Qurim Kemudian diribayatkan oleh Para perawi-perawi Hadis Insya Allah Bahwa Sesungguhnya Saking nikmatnya Di dalam berdialog Bercakap Bercengkrama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Rasulullah Lama sekali sampai dengan Kakinya bengkap Oleh karena itu Maka Teramat sangat sombong Bagi kita yang bukan Rasulullah ini Bukan Nabi ini Tidak mau berdoa Berdoa lah Karena Datuk kita Baginda Nabi Rasulullah Berdoa Berdoa Sampai dengan tangannya Keduanya diangkat Lama Sampai dengan Ketiapnya kelihatan Beli para sahabat Lama sekali berdoa Bahkan dari Isa sampai dengan Subuh Tangannya tidak pernah Terlepas Berdoa Meminta Padahal Dia sudah Dijamin Beliau sudah Dijamin Datuk kita begini Nabi sudah dijamin Masya Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi beliau Masih berdoa Maka berdoa lah kita Mengapa Saking lamanya pun Tidak terasa capek Lupa kecapean Itu karena Kenikmatan Di dalam Bercengkrama Di dalam Bermusyakada Di dalam Bercakap-cakap Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kalau kita sudah Masuk ke makom Nikmat Kita tidak terasa Berapa lamanya Kita bertafakuh Kita tidak Terasa lagi Berapa lamanya Sampai dengan Kaki kita keram Bengkak Kita tidak terasa Insya Allah Oleh karena itu Maka perhatikanlah Baik-baik Ketika kita datang Mengunjungi Allah Kosongkan semua Kosongkanlah semua Pangkat jabatan Kedudukan kita Kosongkan semua Kita tiada Kita ikuti saja Kendaraan terbaik Allah yang bernama Nafas ini Keluar dan masuk Insya Allah Maka ada daya Dan kekuatan Ketika dia telah Penggelam Di alam hampa Alam fana Insya Allah Itu semua Gawainnya Allah Itu semua adalah Hak peroperatifnya Allah Dan kita sudah tiada Kita hanya mendapatkan Kekusuhan total Kita hanya mendapatkan Kenikmatan Kenikmatan telah Meliputi kita Kenikmatan telah Memeluk kita Kenikmatan telah Menggenggam Sesungguhnya Allah Telah menggenggam Jiwa kita Allahumma Salliha Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Sayyidina Muhammadin Maka Ketika Nur itu Sudah bercahaya Dan menyebar Menghinggapi Mengunjungi Mendatangi Nafas Mendatangi Jiwa Mendatangi Darah Daging Tulang Kulit Kulat Dan bulu Mendatangi Jantung Amperulim Pahati Dan paru-paru Efeknya terasa Ketika Nur itu Mendatangi Darah Maka Hawa panas Ketika kita berpikir Terasa Ketika Nur ini Telah menyinari Dan mendatangi Daging Maka Hawa dingin Terasa Ketika Nur ini Mendatangi Tulang Maka Hawa sejuk Terasa Ketika keringat Bercucuran Antah Berantah Padahal Walaupun dipasang Cipas angin Walaupun di ruangan Ini penuh dengan AC Tetapi keringat Tetap keluar Itu pertanda Banur Muhammad Telah mengunjungi Telah menyinari Kulit tubuh Kulit batang tubuh ini Sehingga Keringat itu keluar Karena telah Dicuci Dibersihkan Dari hawa-hawa Kotor kulit Dari hawa-hawa Kotor darat Dari hawa-hawa Kotor daging Dari hawa-hawa Kotor tulang Urat kita Semakin tegak Buluk-buluk Ini berdiri Buluk Roma Dan buluk apapun Cipiran Allah Pada batang tubuh Ini berdiri Insya Allah Semuanya berzikir Menyebut Allah 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 Allahu Allah Insya Allah Maka Telah terselimuti Oleh Nur Muhammad Semua Zakhir Allah Nafas Allah Jiwa Allah Nur Allah Nur Muhammad Allahu Akbar Walillah Alhamdulillah Tidak ada lagi hamba Tidak ada lagi aku hamba Yang ada hanya aku Allah Inna ni An Allah Anal haq Ada sebuah keistimewaan Apabila kita selalu tenggelam Di dalam Nur Muhammad Adalah yang pertama Kita selalu diberikan Kasah dan penglihatan Yang kedua Kita selalu diajak Berdialog Berbicara dengan kalam Allah Melalui rasa Kita selalu melihat Entah melalui rasa Maupun melalui penglihatan Sebagaimana kita menonton Di televisi Di angkat hijab Diberikan penerangan cahaya Yang luar biasa Sehingga kita menonton Sebagaimana kita menonton Di televisi Insya Allah Kemudian Ada keilhaman Yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang selalu terus datang Kepada Fikir kita Kepada otak kita Insya Allah Sehingga Itu disebut dengan Wirit warit Atau khattar Maka ilmu itu Selalu datang Datang beruntun Dengan seketika Kita mengetahui Dengan sendirinya Tanpa kita sedar Kita kadang berfikir Bahwa itu adalah Hayalan padahal bukan Itu adalah ilham ilahiyah Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang turun Serta merta Tidak pernah berhenti Dan tidak pernah terputus Insya Allah Yang ketiga Apabila kita selalu tenggelam Dalam Nur Muhammad Maka kita merasa tenang Dan kita bisa mengatasi Segala sifat Amarah Lawamah Nafsu-nafsu Malapun jua Terhenti Dan tercuci Kotoran darah Daging tulang Dan kulit Kurat dan buruk Akan tercuci dengan baik Apabila kita selalu tenggelam Di dalam Nur Muhammad Al-Rafiqul A'la Tidak bisa kita bicarakan Karena itu Makom rahasia sangat tinggi Tempat itu Hanya diduduki oleh Datuk Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Nanti di alam Di bawahnya Baru Tempatnya Ahlul Bayit Ketika bermusyawarah Baru Datuk Baginda Turun bergabung Dengan Ahlul Bayit Dan keluarganya Sementara Al-Rafiqul A'la Adalah merupakan Tempat khususnya Daripada Datuk Baginda Nabi Ketika berdialog Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang tidak bisa dimasuki Oleh Malikat Jibril Manapun Malikat Jibril Malikat Mikael Israel Israq Atau Malikat manapun juga Karena itu adalah Kamar rahasia Itu adalah alam rahasia Alam yang teramat Sangat khususnya InsyaAllah Itulah al-Rafiqul A'la Sedangkan Alam dan makumnya Para Nabi Itulah dihuni Al-Ahlul Bayit Itulah dihuni oleh Kekasih Allah Yang bermakum Nabi Kemudian Khusus Ahlul Bayit Menjadi tempat Bermusyawarah Menjadi tempat Pertemuan kita Dengan keluarga Baginda Nabi Datuk kita Rasulillah Kering Bersama seluruh Keluarganya Itu dimakum Dibawa Satu titik Satu tingkat Alam Daripada Al-Rafiqul A'la InsyaAllah Sementara Al-Rafiqul A'la Adalah merupakan Sebuah kamar khususia Sebuah alam khususia Yang luar biasa InsyaAllah Kita tidak bisa jelaskan Karena memang Itu adalah rahasia Di atas rahasia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh